Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya Ade Jigo Pagi hari ini bisa menamani Sahabat yang ada di rumah Sambil menikmati santap sahur Alhamdulillah Indahnya Ramadan kembali lagi Bersama guru kita Tuan guru Ustadz Abdul Somad dan sahabat Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Guru-guru kita yang mulia Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Saya di bawah ini Dan di sekitar saya sudah banyak Kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu Dari Internasional Islamic Education Luar biasa Assalamualaikum Alhamdulillah Baik, tema kita pagi hari ini Memperkuat iman dengan Kiamulayu Ada apa dengan Kiamulayu Dan kenapa harus Kiamulayu Langsung saja Afwan Tuhan Guru Untuk menyampaikan paparannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Wassalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawala Terima kasih Bang Ade Sehat Alhamdulillah Guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Azhari Nasution Jamaah yang ada di Internasional Islamic Education Council Jamaah TV One Dimanapun berada Kenapa Keimanan Dikaitkan dengan Kiamulayu Ya ayuhal Muzzammil Dalam ayat lain Ya ayuhal Muddassir Hay orang yang berselimut Qum Bangunlah Bangkitlah Faanzir Berikan peringatan Dalam ayat lain Qumillayla Illa Qalila Bangunlah Engkau Di waktu malam Nisfahu Awin Qusmi Minhu Qalila Awzin Alayhi Waratilil Qur'ana Tartila Kenapa Allah katakan Mesti bangun Tengah malam Lawan Kantuk Lalu kemudian Baca Quran Karena Inna Sanulqi Alaika Qawlan Saqila Karena kami Akan memberikan Kepada Engkau Kalimat Yang Saqil Yang berat Jadi Kalau Tiangnya Berat Atapnya Berat Maka Dia mesti Punya Pondasi Yang Kokoh Kalau Tidak Ini Bangunan Roboh Jadi Umat Islam Dia akan Menghadapi Kehidupan Yang Luar Biasa Psikologisnya Tidak Bisa Bisa Dibangkitkan Dengan Motivator Masuk Kedalam Ruang Ballroom Hotel Lalu Kemudian Dengan Audiovisual Menggelegar Semangat 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 Begitu Keluar Dari Hotel Seperti Balon Gas Kehabisan Gas Kempes Kenapa Karena Kekuatannya Bukan dari Interen Tapi dari Eksteren Dari luar Tidak Bisa Begitu Ada Juga Orang Yang Kita Lihat Gagak Perkasa Menghadapi Pejabat Pede Menghadapi Orang Banyak Pede Orang Lain Bersedih Dia Tetap Semangat Dua Hari Kemudian Ketangkap Pakai Narkoba Doping Doping Ada Juga Yang Menghadapi Siapapun Siap Menghadapi Pejenderal Oke Menghadapi Pejabat Oke Ternyata Punya Penasehat Spiritual Alias Dukun Kita Tidak Demikian Keimanan Kedekatan Itu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Kan ada Solat Subuh Zuhur Asar Maghrib Dan Insya Itu Sambungannya Rame Dia Mesti Ada Sambungan Langsung Jarak Jauh Sambungan Yang Khusus Tengah Malam Engkau Solat Di Tengah Malam Pada Saat Orang Lain Sedang Tidur Ada Satu Bulan Ketika Orang Sibuk Dengan Aktifitas Orang Memuliakan Rajab Memuliakan Ramadhan Kenapa Rajab Dimuliakan Karena Bulan Haram Bulan Mulia Kenapa Ramadhan Dimuliakan Karena Ramadhan Di Dalamnya Ada Lailatul Qadar Tapi Ada Bulan Yang Dilalaikan Orang Di Antara Rajab Dan Ramadhan Bulan Syaban Siapa Yang Memuliakan Bulan Syaban Maka Dia Diangkat Derajatnya Begitu Juga Dengan Ramai Tapi Di Waktu Malam Sepi Siapa Yang Menghidupkan Sesuatu Yang Dilalaikan Orang Maka Dia Punya Nilai Plus Dia Punya Kekhususan Di Hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tak Sama Dengan Kita Salat Tahajjud Qiyam Lail Bagi Nabi Itu Hukumnya Wajib Sedangkan Kita Hukumnya Sunnat Andailah Diwajibkan Bagi Kita Na'udzubillah Kita Mungkin Sudah Jadi Orang Fasik Karena Meninggalkan Perkara Yang Wajib Dengan Sengaja Dengan Penuh Kesadaran Itu Adalah Dosa Besar Orang Yang Terus Menerus Melakukan Dosa Besar Maka Dia Fasik Orang Yang Fasik Tidak Diberi Hidayah Oleh Allah Orang Fasik Tidak Diberi Hidayah Orang Fasik Disesatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kekuatannya Adalah Dari Kedekatan Hubungan Dengan Allah Kata Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan dari Sebagian Malam Fatah Fatahajjad Lawankan Tuk Fatahajjad Sebagai Amal Tambahan Kalau Kau Lakukan Ini Maka Allah Akan Menempatkan Di Tempat Mahmuda Yang Terpuji Banyak Ahli Tafsir Mengartikan Maqam Mahmuda Tempat Yang Terpuji Di Antara Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Mengatakan Nabi Pemberi Syafa'an Uzma Di Antara Para Nabi Ketika Dibangkitkan Di Padang Mahsyar Mereka Menghadap Kepada Nabi Adam Nabi Adam Kami Sudah Tak Sanggup Lagi Menunggu Begitu Panas Teriknya Leher Tolong Kami Berikan Syafa'an Kata Nabi Adam Aku Malu Menghadap Allah Kena Dulu Aku Dilarang Makan Buah Kulid Dan Aku Makan Mereka Menghadap Nabi Nuh Tolonglah Nuh Kata Nabi Nuh Aku Malu Menghadap Allah Kena Anak Kau Ajak Naik Bahtera Kan Dia Tidak Bisa Ikut Mereka Menghadap Nabi Musa Tolong Nabi Musa Aku Malu Lalu Kemudian Mereka Menghadap Kepada Sayyidina Maulana Wasyafi'ina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Walaupun Umatnya Paling Kecil Umurnya Paling Pendek Kadar Amalnya Tidak Begitu Banyak Tapi Ada Kelipatan Kelipatan Yang Berubah Menjadi Laylatul Qadri Khairum Min Alfi Shahri Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Maka Keutamaan Keutamaan Ini Di Bulan Ramadhan Lebih Khusus Lagi Semalas Malas Orang Tiamul Lail Kalau Di Bulan Ramadhan Pasti Dia Tarawih Apalagi Di Malam Malam Pertama Kedua Ketiga Walaupun Berikutnya Nanti Dia Tunggu Malam Terakhir Masya Allah Luar Kalau Ringan Hadiahnya Kipas Angin Sama Sama Rantang Sama Rantang Panci Gayung Baik Buat Mirsa TV1 Yang masih Menyaksikan kami Di Indahnya Ramadhan Jangan Kemana Mana Setelah Ini Kita Akan Membahas Kenapa Dan Mengapa Iman Kita Bisa Kuat Melalui Kemulai Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Kami Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Masih bersama saya Di Indahnya Ramadhan Bersama Uas dan Sahabat Baik Kakak Abang Cantik Yang semua Hadir disini Dipersilahkan Untuk Santap Saur Karena sebentar lagi Juga mau Imsak Ayo silahkan Baik Ustadz Kenapa Ustadz Iman kita Bisa kuat Dengan Kiamulanya Kenapa Ustadz Tafadol Kalau Saya Ketemu Dengan Bang Ade Di acara Tablik Akbar Kita ketemu Ketemu Cuman Kualitasnya Tidak begitu Kenapa Karena sibuk Dengan jamaah Ramai Lalu kemudian Kalau kita ketemu Di Internasional Islamic Education Council Kita ketemu Tapi kita tidak bisa Begitu Intens Kenapa Karena Kita menghadapi Jamaah Jadi ceritanya Hanya Simple saja Tapi Kalau kita ketemu Dalam acara Yang lebih khusus Di tempat Yang khusus Maka Pertemuan Kita itu Berkualitas Itulah Yang dirasakan Oleh orang Yang Kiamulail Di tengah Malam Kenapa Suasananya Sepi Wallaili Iza Saja Pada waktu Malam Yang tertutup Beda Suasana Siang Dengan Malam Wallaili Iza Yagshah Pada Satu Malam Yang Diliputi Diliputi Oleh kegelapan Pada Saat Pada Saat Itu Yang lain Semuanya Terlelap Dengan Tidurnya Dengan Mimpinya Dengan Mengigau Dengan Ngoroknya Sementara Ada Satu Hamba Allah Yang terbangun Di tengah Malam Dia Lawan Kantuknya Dia Lawan Tidurnya Dia Berwuduk Setelah Berwuduk Dia Kemudian Salat Sunnat Wuduk Wahai Bilal Aku Dengar Suara Sendal Muge Seng Sendal Di Surga Kata Bilal Aku Tidak Pernah Meninggalkan Salat Sunnat Setelah Wuduk Maka Bagus Kita Laksanakan Di luar Mawad Kita Sibuk Lupa Ini Ada Waktu Kosong Luar Biasa Laksanakan Setelah Yaitu Salat Sunnat Tawbad Ada Orang Yang Silap Salah Dan Berdosa Kemudian Dia Mandi Dan Beruduk Bersuci Kemudian Dia Salat Sunnat Dua Raka'at Dia Minta Ampun Kepada Allah Diampunkan Allah Dosanya Kemudian Salat Sunnat Tahajjud Bagi Yang Pakai Melafazkan Niat Bagi Yang Tidak Di Dalam Hati Membaca Iftidah Renungkan Secara Dalam Lalu Kemudian Baca Al-Fatiha Direnungkan Dengan Satu Nafas Satu Ayat Dengar Oleh Telinga Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Bayangkan Mungkin Ini Ramadhan Terakhir Mungkin Ini Malam Terakhir Bertahajud Ia Kalau Besok Pagi Masih Bangun Ia Kalau Bangun Nanti Terbuka Mata Keluarga Masih Membangunkan Sahur 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 Bagaimana Kalau Terbangun Di Tengah Malam Terbuka Gelap Gulita Tiba-tiba Terdengar Suara Marab Buka Nah Maka Maka Ini Bayangkan Aku Terakhir Kata Nabi Salli Salatal Muwaddi' Anggaplah Ini Salat Orang Yang Akan Berangkat Menuju Kematian Maka Kita Akan Terasa Sangat Khusuk Di hadapan Allah Lalu Kemudian Setelah Kita Melaksanakan Salat Tahajud Nabi Melaksanakannya 8 Rakaat Ditutup Dengan Witir 3 Rakaat 11 Rakaat Lalu Kemudian Setelah Itu Berzikir Membaca Al-Quran Bertasbir Bertamid Afdol Zikri Fa'alam Annahu La'ilaha Illallah Lam Ya'rif Man Lam Yaduk Orang Tidak Akan Tahu Kalau Dia Tidak Pernah Merasakannya Bagaimana Saya Merasakan Nikmatnya Rebus Pisang Ini Kalau Saya Tidak Pernah Merasakannya Dan Andai Saya Rasakan Saya Makan Lalu Saya Ceritakan Rasanya Ke Bang Ade Maka Sesungguhnya Karena Rasaku Bukan Rasam Masya Allah Wallahu'ala Ustaz Ustaz Azari Untuk Menambahkan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala puji Bagi Allah Pemilik Waktu Allah Yang Menciptakan Siang Allah Juga Yang Menciptakan Malam Tentu Ada Banyak Hikmahnya Salah Satu Hikmahnya Adalah Allah Menjadikan Malam Untuk Dijadikan Waktu Terindah Agar Kita Bisa Menjalin Komunikasi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah Satu Hidangan Atau Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada Kita Adalah Sholat Qiyam 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 Ini Kalau Konteks Waktunya Adalah Ramadhan Dia Punya Nama Khusus Qiyam Ramadhan Qiyam Ramadhan Ini Banyak Sekali Utamanya Keutamaannya Banyak Sekali Jadi Salah Satu Ciri Ciri Orang Yang Bertakwa Itu Dalam Al-Quran Dikatakan Dia Begitu Sedikit Tidur Dan Dia Bangun Di Waktu Sahur Memperbanyak Istighfar Dia Dia Menggunakan Malamnya Untuk Beribadah Kepada Allah Di Waktu Sahur Dia Memperbanyak Istighfar Dan Kita Sering Baca Itu Populer Istighfar Siang Siang Hari Di Malam Hari Tentu Malam Di Saat Orang Tidur Kita Gelar Sejadah Kita Membangun Komunikasi Kepada Tuhan Dan Pasti Punya Hadiah Yang Lebih Khusus Dan Berharga Dibanding Waktu Yang lain Karena Waktu Malam Ini Adalah Waktu Dimana Orang Lagi Syahdunya Lagi Nyenyaknya Untuk Tarik Selimut Tapi Kita Bangun Untuk Berkomunikasi Kepada Allah Jadi Prestise Atau Hadiah Itu Biasanya Berbanding Lurus Dengan Ujian Itu Akan Beda Dan Salah Satunya Waktu Malam Ini Waktu Dimana Kita Diajak Bermunajat Kepada Allah Masya Allah Luar Biasa Kita Kadang Bangun Malam Agak Berat Apakah Memang Harus Diniatkan Kita Dari Sebelum Tidur Tiba Tiba Kadang Kita Bangun Untuk Kamar Kecil Jadi Akhirnya Tidak Sengaja Untuk Kiamul Lail Mungkin Dibalik Itu Semua Mana Yang Lebih Mudah Mungkin Ada Tips Buat Para Sahabat Kalau Kita Sudah Niat Puasa Ternyata Lupa Dan Sempat Terminum Atau Termakan Setelah Masuk Kedalam Baru Ingat Puasa Itu Berarti Yang Terlupa Itu Sodaqoh Allah Untuk Kita Ada Sodaqoh Siang Yaitu Ketika Kejadian Puasa Terlupa Tapi Lupanya Jangan Sering Jangan Segelas Lalu Kemudian Kalau Dia Mau Tidur Malam Niat Mau Tahajud Lalu Kemudian Terbangun Azan 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 Subuh Maka Ketidurannya Itu Sodaqoh Dari Allah Untuk Dia Tapi Jangan Tiap Malam Kita Udah Setel Semua Alarm Pakai Semua Sudah Berbunyi Terbangun Buat Jaraknya Agak Jauh Dari Kita Karena Kalau Dekat Dengan Kita Langsung Kita Pukul Jatuh Buat Agak Jauh Supaya Kita Terbangun Kita Bangkit Jangan Sampai Nanti Diserahkan Buku Catatan Amal Bangun Malam Bangun Malam Bangun Malam Keterangan Kencing 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 Jadi Memang Kita Harus Niatkan Kalau Tidak Ada Niat Mungkin Tidak Bisa Dilakukan Baik Ustadz Nanti Kita Bahas Lagi Di Segmen Berikutnya Ini Luar Biasa Apa Rahasia Di Balik Malam Layil Malam Kiamul Layil Jangan Kemana Tetap Baik Alhamdulillahirrohmanirrohim Masih diindahnya Ramadan Bersama Uwaz dan Sahabat Apa sih Manfaat Di balik Rahasia Kita Bangun Malam Solat Malam Dan Kiamul Lain Lain Mungkin Afwan Ustadz Sarina Setyon Bisa Menyampaikan Di balik Rahasia apakah kita harus tahu dulu manfaat dari sholat malam bangun malam atau kita laksanakan dulu biar baru tahu nanti hasilnya apa Tafad al-sat terima kasih Kang Ade bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad sahibul fadilah Sayyidil Ustaz Abdul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu di studio dan pemirsa TV One yang ada di rumah tema yang menarik yang sangat indah bagaimana kita memanfaatkan malam-malam hari kita segini berangkat dari istilah pertama ada ihya ul-layl ada Qiyam ul-layl ada Qiyam Ramadan ada tahajjud ini beberapa istilah ibadah malam yang populer kita dengar secara umum kalau kita bangun di malam hari menghidupkan malam-malam kita beribadah bermujahadah apapun bentuk ibadahnya mau ibadah zikir mau ibadah baca Al-Quran mau solat apapun bentuknya namanya ihya ul-layl menghidupkan malam jadi umum namanya ihya ul-layl kalau ibadah itu dilakukan dalam bentuk solat maka dia punya sebutan khusus Qiyam ul-layl dia Qiyam berdiri di malam hari bentuk solatnya apa umum bisa solat sunnah mutlak bisa solat sunnah hajat bisa witir bisa tahajjud semua solat sunnah yang dilakukan setelah Ba'da Isya' namanya Qiyam ul-layl kalau itu dilakukan di bulan suci Ramadan namanya Qiyam Ramadan termasuk salah satunya adalah Tarawih Orang yang melakukan Qiyam Ramadan dengan spirit iman dan sadar bahwa ini perintah Tuhan maka diampuni dosanya jadi ada ihya ul-layl ada Qiyam ul-layl ada Qiyam Ramadan ada tahajjud tahajjud ini lebih khusus lagi solat sunnah yang menurut definisi yang populer dalam mazhab syafi'i yang dilakukan setelah kita bangun tidur itu tahajjud semua ibadah-ibadah ini yang aktivitas menghidupkan di malam hari ini nilainya luar biasa sebagaimana yang banyak sudah kita dengar tadi bahwa malam ini punya keistimewaan dia punya punya sebutan-sebutan khusus dan banyak peristiwa-peristiwa keagamaan terjadi di malam hari Laylatul Qadar Isra' wal Mi'raj ya termasuk dipuji tahajjud wa minal layli fatahajjada bihi nafilatallak asa'ayya ba'atha qarab buka maqaman mahmuda sebagaimana yang sudah kita dengar malam, malam, malam waktu yang prime time untuk intim kepada Allah banyak sekali keutamaan apalagi tahajjud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alikum bi-kiyamin layl hendaklah kamu itu kiyamun layl menegakkan sholat melaksanakan tahajjud witir dan lain-lain kenapa? karena kiyamun layl ini adalah jalan untuk kurbah ilallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nyampe ke Allah dan kiyamun layl ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah obat bagi penyakit jasad dan ini tidak hanya ulama yang berkata demikian kalau kita ke pakar-pakar medis mengatakan bangun di awal pagi itu sangat baik untuk fisik kita itu sangat bagus untuk kita terlalu lama tidur itu tidak terlalu baik untuk jam biologis kita jadi banyak sekali keutamaannya kiyamun layl juga ini adalah sholat yang paling afdol setelah sholat wajib kita sholat subuh zuhur asar maghrib isya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat afdolus sholah ba'dal faridoh sholatul layl seafdol-afdolnya seutama-utamanya sholat setelah sholat yang lima waktu ini kiyamun layl Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali melakukan sholat malam sampai keras betisnya lalu ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha Ya Rasulullah Qad ghafarallahu lak Allah sudah mengampunimu untuk apa engkau lakukan ini beribadah semalam suntuk sampai bengkak dan keras kakimu Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang sudah dijamin surga ini diampuni dosa-dosanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan aku ingin menjadi hamba yang bersyukur Nabi loh saya enggak tahu kalau kita kemudian dapat fasilitas surga sudah dapat tiket surga apakah kita masih mau tahajud atau tidak jangan-jangan jangankan tahajud sholat wajib saja bolong-bolong kita yang belum dapat fasilitas surga jangankan tahajudnya yang wajibnya kadang-kadang masih tertinggal apalagi tahajud kita enggak bisa bayangkan kata Ustadz Abdul Somad tadi jika tahajud ini diwajibkan kepada kita sebagaimana Allah wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau ada yang ngaguh Nabi jangan mau enaknya saja saya Nabi loh Nabi baru loh ternyata sholatnya bolong-bolong untuk jadi Nabi itu syaratnya sulit tahajud enggak boleh tinggal enggak boleh nerima harta zakat enggak boleh harta kotor jadi enggak sembarangan jadi Nabi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT begitu banyak keutamaan sampai dikatakan Assalatu wassalamu alaikum Ya man asrabikal muhayminu layla Ya man asrabikal muhayminu layla nilta manilta wal anamuniyam itu kan kita dengar itu ketika masuk waktu subuh terhim bahwa Nabi pun dapat keutamaan di waktu malam ketika semua orang tertidur Nabi dimiarajkan menjadi imam 124 ribu Nabi menjadi makmum Nabi menjadi imam diangkat di waktu malam yang penuh dengan kemuliaan dan salah satu keutamaan malam lagi sependek bacaan saya Syekh Nawawi mengatakan malam itu selain menyehatkan fisik orang yang bangun di waktu malam dia akan mendapatkan Nur Ma'rifah cahaya kebaikan yang bisa merontokkan sifat-sifat yang tidak baik dalam kolbunya kita kan banyak sifat yang tidak baik dalam diri ikat hasad sombong cara terbaik untuk merontokkan penyakit jeruan ini adalah bangun di malam hari bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah Masya Allah Masya Allah ini luar biasa jadi banyak manfaat yang kita dapat di saat kita melakukan solat malam kiamul air dan karena kita harusnya tahu dulu nih manfaat dibalik dibalik rahasia kita solat malam misalkan kalau kita mau menjadi atlet lari kita tahu itu tujuannya untuk menjadi juara satu dan ada hadiahnya kita kan berusaha nah apalagi ini tujuannya surga kita harus berusaha gitu memang berat waktu malam untuk bangun itu tuh berat nah tapi mudah-mudahan dengan adanya indahnya Ramadan disini kita semangat untuk bangun malam baik nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap bersama kami indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat alhamdulillahirrohmanirrohim masing bersama saya Ade Jigo di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat dan sekarang saatnya kita sesi bertanya buat seluruh kakak-kakak abang-abang yang ada di International Islamic Education Council silahkan yang mau bertanya siapa oh banyak sekali ini izin dari ujung dulu kepada Bapak kami silahkan Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Pak Ustadz Was. Ujin bertanya, Pak Ustadz. Berkaitan dengan Qiyamul Lail, kejadian di malam hari, mungkin ada peristiwa Isyrahmi Hroj, Pak Ustadz Was. Nah yang saya tanyakan, pada peristiwa Isyrahmi Hroj itu turun sholat, perintah sholat. Nah di dalam sholat itu, kita pada saat tahiyatul akhir itu kenapa hanya dua nabi disebutkan? Kenapa nabi-nabi yang lain tidak disebutkan? Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki namanya Siapa nama anaknya, Pak? Ismail. Ishak. Ishak. Ismail juga. Tapi kita Ishak. Nabi Ishak punya anak laki-laki namanya Ya'kub. Nabi Ya'kub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuzah. Keturunan Yahuzah ini disebut dengan Yahudi. Salah satu keturunan itu bernama Musa alaihissalam. Lalu kemudian masih dalam jalur ini juga salah satu keturunan itu bernama Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Isa. Jadi kalau diurutkan antara Nasab Isa dengan Musa naik ke atas titik temu terdekatnya ada pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak jalur kedua dari Hajar yaitu Ismail. Ismail turun ke bawah adenan. Nasab yang disebut Nabi dari adenan ke bawah Muhammad SAW anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdi Manab anak Husay naik ke atas sampai ke adenan cucu cicit keturunan Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jadi tiga Yahudi Nasrani Islam ketemu pada titik terdekat diantara ketiganya akan bertemu kepada Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Nabi Ibrahim diakui dalam Yahudi Nabi Ibrahim diakui dalam Nasrani Nabi Ibrahim apalagi dalam Islam makana Ibrahimu Yahudian Ibrahim bukan Yahudi wala Nasranian bukan Nasrani walakin kena hanifan tapi dia condong kepada kebenaran musliman dan dia muslim berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini alasan yang pertama alasan yang kedua Abu al-Bashar Bapak segala manusia Adam alaihissalam tapi Abu syariah adalah Ibrahim fitrah itu berawal dari Ibrahim memotong kuku lalu kemudian berkhitan Nabi yang pertama berkhitan adalah ikhtatana Ibrahim wa umruhu thamanuna sana 80 tahun bil-qudum menurut riwayat makna bil-qudum di satu kampung bernama negeri itu Qudum tapi ada juga mengartikan Qudum itu kampak akhirnya dia ceramah Nabi yang pertama berkhitan adalah Ibrahim dipotong pakai kampak akhirnya orang gak jadi masuk Islam membayangkan kampak takut dia habis kena semua jadi dua alasan pertama Abu nasab ketemu tiga nasab pada Ibrahim yang kedua adalah Abu syariah itulah mengapa disebut Nabi Muhammad menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam Wallahu'alam insyaAllah luar biasa gimana Bapak sudah cukup dengan jawabannya kita langsung ke pertanyaan berikutnya siapa yang bertanya waduh oke kita yang kakak sebelah sini apa dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Perkenalkan Ustaz nama saya Ulfi Rahmi saya datang dari jauh Ustaz dari Padang Sumatera Barat tepatnya di kota Bukit Tinggi di Kenegarian Ladang Lawe Kubang Putih pada kesempatan kali ini saya mau bertanya Ustaz dari penjelasan Ustaz tadi mengenai keutamaan Kiamulail begitu dasyatnya keutamaan dari Kiamulail apalah lagi jika kita laksanakan di bulan Suci Ramadan ini mungkin itu alasannya kenapa berbondong-bondong umat Islam untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh seperti Kiamulail juga di bulan Suci Ramadan ini untuk memperoleh derajat takwa di akhir Ramadan pertanyaan saya adalah bagaimana apabila insan di hari ini dia diberi uzur oleh Allah seperti seorang ibu yang nifas atau orang tua yang sudah rentah tetap mendapat keutamaan kiamulail dan bisa meraih derajat takwa di akhir Ramadan ini berikut Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh Apuan Ustaz Asari Bismillahirrahmanirrahim bagus sekali pertanyaannya kalau ada orang yang haid tua rentah ada udhur syari'i boleh jadi sulit untuk tahajud tapi dia bisa ihya ulail menghidupkan malam dengan jalan ibadah yang lain berzikir muhasabah itu juga ibadah bahkan kalau memang uzur tidak mampu sholat secara sempurna kiamnya bisa dengan semampunya sambil berbaring dan lain-lain jadi banyak sekali kalau ada orang yang haid boleh jadi dia tidak bisa membaca Al-Quran boleh jadi belum bisa sholat boleh jadi belum bisa puasa apakah bisa tidak ibadah oh sayang sekali ada banyak fasilitas ibadah yang bisa dia kerjakan berwirin share kebaikan lewat handphone jangan men-share yang hoax berita palsu berita bohong share kata-kata motivasi one day one hadis satu hari satu hadis itu men-share kebaikan ada banyak sekali ibadah ibadah ini luas walhasil walhasil tidak ada jalan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Allah menciptakan ibadah tahunan bulanan bahkan ibadah per detik agar kita bisa memilah dan memilih mana ibadah yang paling cocok dengan kita dan bisa kita nikmati untuk dekat kepada Allah sebab ada orang yang kalau disuruh baca Quran baru buka Quran semenit patah tulang lehernya ngantuk tapi kalau disuruh sholat dia kuat disuruh puasa apalagi ada orang kalau disuruh baca Quran 4 jam dia tahan duduk tapi disuruh puasa minta ampun kalau bisa jangan puasa lah macam-macam macam-macam orang punya passion ibadah masing-masing acari dimana letak letak menangnya kita dimana ibadah yang mana dalemin itu nikmatin itu dan jadikan itu pintu kita masuk surganya Allah SWT masya Allah luar biasa gimana ibu sudah puas dengan jawabannya terima kasih baik penanya terakhir boleh diangkat siapa yang mau bertanya izin kakak abang baik bapak boleh silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami muliakan Ustaz Dato Somad dan Ustaz Dhanasityon benar Allah merahmati Ustaz semua amin ingin saya tanyakan adalah apakah ada korelasi tahajud dengan kecerdasan spiritual kecerdasan intelektual kecerdasan emosional kecerdasan fisik kinestetik kecerdasan sosial bagaimana agar tahajud ini memiliki kualitas seperti itu sehingga dia kalau itu ada memiliki implikasi terhadap kecerdasan yang tadi demikian saya kira kasih yang menciptakan otak Allah yang membuat otak bekerja juga Allah jadi kalau sudah Allah diminta dengan kelembutan dengan sambungan jalur malam khusus tidak ada yang mustahil bagaimana dengan kecerdasan kolbunya hari itu ketika menghadap Allah tidak ada gunanya kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat dengan hati yang bersih hati itu seperti besi kalau ada karat-karatnya maka mesti dihilangkan bagaimana menghilangkan karat dalam hati dengan zikir abdul zikir seabdul zikir la ilaha illallah biasanya zikir la ilallah dengan jahar la ilaha illallah tapi kalau zikir ismu zad Allah dengan sir gitu juga sekaligus dengan ibu ketika ada perempuan yang nifas wilada haid maka dia bisa isi malamnya dengan zikir ketika dia lupa dia lalai dia kembalikan lagi Allah 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 tanpa suara hanya di dalam saja sambil bercerita tapi di dalam tetap Allah 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 atau la ilaha illallah maka mensucikan hati mengisi waktu dan menseimbangkan kecerdasan Wallahu'alam Masya Allah luar biasa jadi banyak keutaman kalau kita sholat malam bangun malam ibadah malam bapak cukup dengan jawabannya Alhamdulillah kita sudah ada di pengunjung acara apaan untuk ditutup dengan doa astaghfirullahaladzim 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 alladzila ilahi illahu alhayul qayyum wa atu ilahi a'udhu billahimina shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam wa ala ashraf al-anbiya wal-mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in berikanlah kami istiqamah dalam agamamu yang lurus di jalan yang benar ini Allah sempurnakanlah segala kekurangan kami Allah jadikan kami orang yang beramal tulul islas karena engkau ya Allah Allah inna ka'afu kau maha maaf tuhibbul afwa kau cinta kepada maaf fa'afu anna maafkanlah segala silap salah kami rabbana atina fidunia hasana wa fil akhirati hasana tawaqina adha banar wa salallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wabarakatuh